Intro Halo Sobat Bebedah, selamat datang di Podcast Senja seputar perencanaan Jakarta Saya Fethi yang akan memandu Podcast Senja kali ini Nah Sobat Bebedah, pada episode kali ini Podcast Senja akan membahas seputar sistem perencanaan di DKI Jakarta, yang mana pemanfaatan teknologi ini tentunya untuk menunjang seputar perencanaan daerah di Provinsi DKI Jakarta Saat ini kita juga sudah hadir, Ibu Vidya yang mengelola sistem informasi di Bapedah Provinsi DKI Jakarta Halo Ibu Vidya, apa kabar? Halo, baik Fethi, apa kabar Feth? Alhamdulillah, baik juga Ibu, kan jadi kita saat ini kan memang sudah dalam industri 4.0 dan juga perkembangan teknologi sudah sangat cepat Saat ini juga Pemprov DKI Jakarta terus beradaptasi untuk memanfaatkan teknologi itu untuk meningkatkan pelayanan publik dan kinerja ASN itu sendiri Nah menurut Ibu, pemanfaatan teknologi itu saat ini bagaimana ya Bu? Ya, saat ini kan sudah seperti yang Fethi bilang tadi, industri 4.0 Jadi teknologi itu di masyarakat sudah sangat maju dan berkembang Kita sebagai Ibu Kota Negara, Pemprov DKI Jakarta harus beradaptasi lalu kita juga berinovasi untuk meningkatkan pelayanan tata kelola, juga pelayanan di publiknya Jadi khususnya pada saat pandemi saat ini ya Mbak Feth, kita sering mu FH lalu kita jarang berinteraksi, tapi tetap kerjaan harus tetap sesuai target Maka kita harus menerapkan teknologi informasi ini untuk membantu kinerja kita khususnya untuk peningkatan good governance yaitu terkait partisipasi, lalu transparansi dan juga akuntabilitas di DKI Jakarta Wah iya benar banget, apalagi kita masih di masa pandemi ya Bu ya dan juga semua pelayanan publik juga rada terbatas karena kan nggak bisa langsung berinteraksi ya dan juga jumlah maksimal juga dikurangin jadi memang adanya teknologi ini sungguh sangat membantu untuk pelayanan publik itu juga Nah bagaimana sih Bu untuk penerapan IT di Pemprov DKI Jakarta dan di BAPEDA itu sendiri Bu? Jadi sejak tahun 2005, Pemprov DKI Jakarta sudah mulai menerapkan teknologi informasi terutama untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya BAPEDA mulai dari perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Pemprov DKI Jakarta Setiap tahun itu kita terus melakukan pengembangan melihat dari evaluasi, lalu masukan, saran, terkait apa yang perlu kita perbaiki kita tingkatkan untuk peningkatan pelayanan publik tersebut jadi kita koordinasi dengan stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan publik khususnya Oke Bu, kalau tadi kan soal masukan ada evaluasi juga gitu kan ya Bu soal mengenai sistem informasi itu sendiri Nah itu biasanya dihimpun dari mana sih Bu untuk masukan-masukan dan tadi cukup lama juga ya dari tahun 2005 terus berkembang-berkembang nah masukan-masukan itu dihimpunnya itu dari mana Bu? Dari pada saat proses sih pelaksanaan jadi ketika sistem informasi itu berjalan apapun sistem informasinya maka harus ada evaluasi untuk peningkatan dan produktivitas dari sistem itu sendiri apakah sudah sesuai dengan kinerjanya lalu kita lihat dari arah kebijakan dan perubahan kebijakan yang ada kira-kira ada nggak masukkan dari pimpinan terkait sistem yang sekarang sedang berjalan seperti itu Mbak Bu Oke menarik banget nih Bu soal pengembangan sistem informasi itu sendiri kan dan tadi ternyata pengembangan mulai prosesnya itu dari tahun 2005 ya Bu itu kan seiring berjalan waktu dihimpunlah masukan-masukan nah masukan-masukannya itu dari mana sih Bu untuk pengembangan sistem informasi itu? Jadi ketika sistem informasi itu berjalan maka perlu ada evaluasi untuk meningkatkan kualitas dari sistem informasi itu sendiri selain itu ada masukan juga arahan lalu adanya perubahan kebijakan dari pimpinan itu menjadi bahan untuk pengembangan kita di setiap tahunnya untuk sistem informasi tersendiri Wow oke ini kita ke intinya nih Bu boleh sistem apa nih Bu kalau yang dikembangkan atau dikelola oleh Bapak dari Provinsi DKI Jakarta Bu? Kita mulai dari awal dokumen ya dokumen RPGMD Rencana Pembangunan Jangan Kemenang jadi untuk membuat dokumen tersebut kita mempunyai aplikasi sistem informasi RPGMD jadi itu merupakan sistem informasi yang kita gunakan untuk proses penyusunan, pemantauan, evaluasi, serta revisi RPGMD dan Renstra untuk seluruh SKPD di DKI Jakarta untuk setiap periode gubernur terpilih tersebut Oh oke tapi RPGMD itu apa sih Bu? Jadi RPGMD itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah jadi itu merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode waktunya sekitar 5 tahun satu periode gubernur terpilih jadi di dokumen tersebut berisikan penjabaran visi, misi, program kepala daerah selama 5 tahun mendatang seperti apa? Oh jadi kayak program dari gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dijadikan rencana kerja gitu ya Bu selama 5 tahun itu dan itu dokumennya bisa diakses sama publik gak sih Bu? Oh bisa 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 melalui bisa di apa kita akses melalui website BAPEDA DKI Jakarta Oke ada nih Sudah pernah buka belum? Nah nanti saya buka Oke selanjutnya selain RPGMD tuh ada lagi gak sih Bu? Atau hanya cuma RPGMD aja untuk pengelolaan sistemnya? Ada untuk selanjutnya kita punya IMONEV jadi itu merupakan sistem formasi monitoring evaluasi jadi sistem itu memudahkan kita untuk proses pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seluruh perangkat daerah di DKI Jakarta setiap tahunnya jadi setiap tahun berjalan kita monitoring nih bagaimana pelaksanaan untuk kegiatan tersebut itu pada pelaksanaan APBD tahun berjalan Jadi kayak dari RPGMD itu apakah juga kan dijadikan suatu rencana kerja setiap organisasi perangkat daerah ya Bu ya? Dan itu dipantau ada dalam suatu sistem yang namanya IMONEV itu berarti Terus setiap SKPD bagaimana nih prosesnya atau bagaimana rencana kerjanya berjalan seperti itu? Ya apakah sudah sesuai target atau ada yang kira-kira perlu dipercepat kembali gitu seperti itu Jadi lebih bisa terkontrol gitu ya Bu Jadi dan progres perencanaan daerah itu jadi lebih cepat juga ketika memang sudah ada sistemnya ya Bu Wah keren banget Oh oke jadi untuk dalam penyusunan APBD itu yang berkontribusi stakeholdersnya siapa aja Bu? Apakah atau hanya Pemprov DKI Jakarta aja Bu? Jadi untuk penyusunan APBD tersebut tidak hanya Pemprov DKI Jakarta yang berkontribusi di situ Partisipasi masyarakat juga sangat berperan di situ Jadi ada namanya usulan bottom up yaitu Musrembang, Musyawara Perencana Membangunan Sudah pernah ikutan belum? Nah belum, saya warga sebelah Oke Bu, untuk Musyawara Perencanaan itu sendiri itu mekanismenya bagaimana sih Bu? Kayak masyarakat apakah harus datang langsung ada suatu rapat gitu atau apakah ada sistem informasinya juga seperti itu? Jadi mekanisme Musyawara Perencanaan khususnya di DKI Jakarta karena kita ibu kota negara kita punya kekhususan sampai level terbawah Jadi kita memulai Musyawara Perencanaan itu dari level RW Jadi ada sekitar 2700an RW di DKI Jakarta itu kita ikut sertakan untuk berpartifasi Jadi mereka melakukan namanya rembuk RW Lalu selanjutnya usulan tersebut diverifikasi lalu dimasukkan secara berjinjang Mulai dari Musyawara Perencanaan, Kota Kabupaten sampai dengan Musyawara Perencanaan Provinsi DKI Jakarta Oke berarti usulan-usulan masyarakat itu dihimpun semua kemudian dipilih secara prioritas yang paling penting Kemudian dijadikan rencana kerja perangkat daerah seperti itu Bu Dan juga itu disesuaikan dengan anggaran dan dalam perencanaan untuk anggaran itu sendiri APB Iya disesuaikan dengan porsi lalu jangan lupa tadi dengan RPJMD Jadi ada namanya jadi match nih antara bottom up perencanaan partisipasi masyarakat Lalu ada top downnya sesuai dengan kebijakan RPJMD Oke berarti untuk sistem ini adalah juga untuk mensinkronisasi juga antara RPJMD Dengan usulan masyarakat dan juga untuk APBD itu sendiri Wow keren banget Oke nah bagaimana sih Bu masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan itu Bu? Jadi tadi sudah saya sebutkan adanya rembuk RW Bisa kebayangkan kalau 2700 RW di DKI Jakarta benung-benung ke Balai Kota Untuk menyerahkan ini hasil rembuk RW saya gitu Jadi untuk memudahkan proses itu terutama selama masa pandemi sekarang itu sangat bermanfaat Tidak ada berkumpul tetapi aspirasi mereka tetap kita akomodir Seperti itu kita akomodirnya melalui sistem imus rembang Oke ada sistem imus rembang jadi gak harus rapat gitu-gitu ya Bu ya Atau yang kumpul-kumpul tapi udah ada sistem imus rembang Nah itu bagaimana lagi nih Bu? Misalnya apakah kriteria atau ketentuan untuk mengakses sistem imus rembang itu Bu untuk si masyarakat? Jadi kita pilih dulu nih masyarakatnya Kalau misalnya dia memang seperti yang tadi warga rembuk RW mewakili RWnya Maka dia memiliki user ID Kita berikan user ID rembuk RW Tapi mulai tahun kemarin Mbak Fethi karena pandemi level 1 ya kalau salah Itu sangat ketat dan tidak boleh berkumpul-kumpul Maka kita melakukan inovasi tidak hanya dari RW tetapi mulai dari RT Jadi RT kita berikan user untuk memasukkan aspirasinya lalu digabungkan dengan RT-RT lain menjadi rembuk RW Usulan rembuk RW lalu secara berjenjang sampai yang tadi saya sampaikan ke imus rembang provinsi gitu Oke berarti memang biar menjaring aspirasi masyarakat semakin banyak seperti itu ya Bu? Oke setelah tadi masyarakat memberikan usulan ke dalam sistem imus rembang Nah apakah dalam sistem tersebut usulan masyarakat itu? Misalnya saya Saya KTPDKI Jakarta memberikan usulan ke dalam sistem imus rembang Nah itu kira-kira usulan saya bisa saya tracking gak ya Bu? Atau saya pantau seperti itu? Bisa bisa Jadi setiap selain kalau misalnya Mbak Fethi bisa mengikuti rembuk RW atau bisa berpartisipasi itu silahkan melalui rembuk RW Tapi ada fasilitas lain nih di imus rembang ketika Mbak Fethi sibuk banget mungkin dari pagi sampai malam bekerja Lalu tapi tetap ingin berkontribusi terhadap aspirasi dan perencanaan pembangunan Maka silahkan melalui usulan langsung Tapi syaratnya harus KTPDKI Jakarta Jadi untuk kita memasukkan usulan di fasilitas usulan langsung Kita harus memasukkan NIC kita dulu Dan itu sudah terfilter yang bisa memasukkan hanya KTPDKI Jakarta Berarti integrasi nih Bu dari disduk capil ya Bu ya berarti kalau misalnya untuk melakukan login pada sistem imus rembang itu Nah sama ini Bu saya mau tanya Kan di Pemprov DKI Jakarta juga sudah ada ini ya Bu aplikasi Jaki itu Bu Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang enak misalnya entah ada sampah kita bisa langsung lapor atau apa seperti gitu kan kita fotoin kayak gitu Nah bedanya untuk misalnya untuk lapor di Jaki dan memasukkan usulan di imus rembang itu Atau kayak jalan bolong atau apa gitu kan untuk segera dimenerin gitu Nah perbedaan dari sistem lapor di Jaki dan juga di via sistem imus rembang ini perbedaannya apa sih Bu? Beda, kalau imus rembang itu kita merencanakan untuk tahun mendatang Jadi sifatnya bukan asap atau segera as on as possible Tapi kalau Jaki itu kalau misalnya kayak contohnya rumah di depan apa apa pohon di depan rumahnya Mbak Fetty nih ada yang tumbang Gak mungkin dong kita mengusulkan usulan rembang terus baru diimplementasikan di tahun mendatang Udah keburu jamuran itu apa apa pohonnya Lalu makanya itu melalui aplikasi Jaki ketika gorong-gorong di apa di dekat rumahnya Mbak Fetty ada yang bermasalah Tetapi itu memang diperlukan pembangunan entah itu saluran airnya harus diperlebar Atau mungkin ada jalan yang memang harus ditinggikan menyebabkan itu jadi mengenang Nah itulah yang masukkan ke imus rembang Oke berarti bentuk pembangunan yang jangka panjang tetapi bukan yang langsung segera pada saat itu juga Sedangkan kalau Jaki itu yang bisa dilakukan pada saat itu juga nih Sobat Bapeda Oke nah Bu saat ini nih saya mau tanya juga Sistem apa sih Bu yang lagi dikembangkan di Bapeda Provinsi DKI Jakarta ini Bu? Hampir seluruh sistem di Jakarta itu kita kembangkan Jadi setiap tahunnya kita melakukan pengembangan Salah satunya tujuannya itu untuk inovasi Dan juga kita melakukan perubahan kebijakan Kita sesuaikan dengan kebijakan yang saat ini sedang ekses gitu Oh ya Mbak Fetty menyambung yang masalah tracking usulan tadi tuh Jadi sebenarnya di imus rembang ada fasilitas tambahan namanya tracking usulan Jadi setiap RW yang menginputkan usulan di imus rembang itu memiliki namanya kode tracking Nah itu disesuaikan dua digit pertamanya itu merupakan kode wilayah Jadi kalau misalnya Mbak Fetty dari kelurahan di wilayah Jakarta Pusat Maka depannya kodenya adalah JP Dengan beberapa number yang random di belakangnya Kalau misalnya tadi Mbak Fetty sebagai penginput usulan langsung Maka kodenya bukan JP gitu beda lagi Oh jadi ada pembedanya gitu ya Bu untuk yang dari rembuk ikut rembuk RW Dan juga yang sistem imus rembang itu sendiri Wah keren juga Nah Bu, satu lagi pertanyaannya nih Bu terakhir kita Harapan Ibu mengenai perkembangan teknologi untuk pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan saat ini apa nih Bu? Jadi semoga setiap inovasi yang kami lakukan di DG Jakarta khususnya di Bepeda Terkait teknologi informasi ini itu dapat mendukung peningkatan tata kelola dan juga pelayanan publik khususnya Terutama sekarang nih Mbak Fetty Kita lagi menyiapkan mus rembang untuk tahun 2022 dan itu untuk perencanaan di tahun 2023 Jangan lupa Sobat Bepeda semuanya ikut berpartisipasi dalam mus rembang itu Baik itu dari rembuk RW maupun dari usulan langsung Nah Sobat Bepeda nanti jangan lupa untuk berpartisipasi pada mus rembang ya Ditunggu aja dulu tanggal mainnya nanti akan diinformasikan kembali Oke Bu Vidya terima kasih atas sharing-sharing mengenai sistem informasi perencanaan yang ada di Bepeda DKI Jakarta Have a good day ya Bu maaf kalau ada salah kata Stay healthy semuanya Oke Sobat Bepeda jangan lupa untuk terus ikuti berita seputar perencanaan Jakarta melalui media sosial Bepeda DKI Jakarta Dan jangan lupa juga untuk terus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 Saya Fetty pamit dari episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast Senja Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax